Sebagian dari keluarga penumpang dan awak pesawat MH370 yang menghilang sejak Maret 2014 lalu mengaku telah pasrah. Mereka menyadari nasib 239 penumpang tidak jauh berbeda dengan nasib pesawat yang diperkirakan berada di dasar samudera India ini. Sebagian mengharapkan agar pemerintah Malaysia tidak hanya memastikan puing-puing itu 100% berasal dari MH370, tetapi juga menindaklanjuti dengan mencari jawaban penyebab raibnya pesawat bersama 239 penumpang dan awaknya itu. Untuk bisa memberikan jawaban penyebab raibnya pesawat bukan hal yang mudah, karena dari puing-puing yang ditemukan tampaknya belum bisa memberikan informasi yang cukup bagi tim penyelidik. Untuk bisa menganalisa lebih lanjut diperlukan informasi yang lebih lengkap, seperti data dari kotak hitam. Dari Kuala Lumpur, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry memuji hasil penemuan ini dan berharap bisa menjadi langkah awal bagi penyelidikan selanjutnya. Saya juga ingin menghormati kondolanku kepada orang-orang yang telah mengalami penyelidikan penyelidikan selanjutnya di Malaysia Airlines flight MH370. Jika itu terdapat untuk menjadi penyelidikan dari pesawat, ini akan membantu menjelaskan penyelidikan tentang apa yang terjadi. Dan mungkin informasi yang lebih bergabung yang bisa diperlukan dari kurensi, yang mungkin menurutkan area penyelidikan yang kita berharap. Meski tim pencarian telah menemukan sejumlah puing-puing baru, namun untuk mencari lokasi kotak hitam masih menjadi misteri tersendiri. Para ahli keamanan pesawat udara percaya bahwa pesawat itu berada sekitar 4.000 km dari pulau Rionion, di mana puing-puing itu pertama ditemukan. Dari Washington, demikian laporan tim VOE.